Oke teman-teman ini video kedua kita untuk Alugoro RMH004 di hari ini Di hari Jumat tanggal 1 Agustus 2023 Alugoro, road ku rilis ya Nah disini Kang Idrus lagi Proses Mad rambang ya Ini rambang lagi di mad Di mad itu di fiber ya teman-teman ya Karena kemarin yang di dompul itu Ada sedikit yang Apa ya Yang rentak itu karena didorong sama engsel ya Ini hari ini lagi diperbaikin Lagi di mad ya Kang Idrus lagi mad ya? Belum Belum ya? Proses Nanti Rambang berarti akan dibuka lagi ya teman-teman ya Ya masuk di bagian proses finishing lah ya Nah untuk bodi sebelah kiri seperti yang tadi saya info di video live stream Untuk tampilan bodi sebelah kanan selendang geprek sudah terpasang ini Sekarang Kang Angga lagi proses penggantian handle bagasi Jadi ternyata Kemarin itu yang sudah dipasang itu kan sudah yang dicet ya Nah ini Ini udah dicet Dan sekarang handle bagasi diganti baru Ini dia teman-teman Handle bagasi semua diganti baru Nah ini perbedaannya teman-teman Ini yang diganti baru Ini yang lama Nah untuk di bagasi Ini Pak Anjun lagi proses pemasangan lampu bagasi ya Nah untuk bagasi sendiri sudah dicet dan sudah diganti karpetnya ya Ini sudah diganti Bagus Kita muter-muter lagi Jadi video yang sekarang yang gak beda jauh dengan yang live stream Cuman ini Saya lebih menyampaikan secara Detail aja ya Untuk tampilan belakang ini Lampu belakang sudah dipasang Cuman ini belum di-shiller ya Setelah Untuk stop lamp sudah terpasang Lampuku kumis JB3 Cover engine ya Saya bilang aja lampu kumis teman-teman Sampai ke atas lampu ambang batas sudah Handle, cup mesin Atau cover engine ini belum terpasang Di sebelah kiri Masih melanjutkan proses Pemasangan selendang mahkota ya Saya lupa apakah ini kemarin sudah terpasang semua apa belum Tapi waktu di sore belum ya Selendang geprek sudah dipasang Untuk handle bagasi di sebelah kiri Ini sudah diganti baru semua Ini bekasnya Ini Ada tiga Oke Side lamp atau lampu kodok Side lamp di sisi kiri Ada dua Satu di sparkboard belakang kiri Satu di sparkboard Kiri depan ya Nah kita balik lagi ke kanan Jadi di belakang itu Minusnya cuma ini aja nih Handle Nah di sebelah kanan juga sudah Sudah diganti lampu kodok ya Side lamp ya Adanya dia di sparkboard Roda belakang Kurang lebih itu Jadi kita tinggal menantikan progress Step by step Road to release nya aja ya Di kabin juga sedang ada Progress juga Cuma saya belum Belum bisa masuk dulu ke dalam ya Selamat pagi Kak Sif Semangat dong Jadi itu yang bisa info di pagi hari ini Untuk bus Mahendra Transport 004 Alugoro ya Nah tentunya untuk plat nomor Ini nanti beda Nanti kita lihat ya teman-teman ya Untuk plat nomor nya ya Wow Ini warna apa nih teman-teman Ini kita lihat Sepertinya ini warna Gold Sepertinya alas lumpur Dia warna gold ya Bener ya teman-teman ya Tentu gold Jadi untuk alas lumpur Dia dikasih warna gold Jadi untuk Bus RMH004 dengan 0.05 Karena dia repaint nya di Etos Yang menjadi ciri khasnya itu Salah satunya adalah Shopee Untuk warna gold nya itu Tidak sampai ke bawah Ya Itu ciri khas ya Bukan perbedaan kualitas teman-teman Itu ciri khas maksudnya Ciri khas yang dari Etos unitnya itu Gold nya tidak sampai bawah Itu terlihat di RMH005 dan 004 Nah untuk tambahan di eksterior Ini nanti akan dipasang pipa stainless ya teman-teman ya Di bawahnya disini akan dipasang pipa stainless Pipa stainless nya ada disini Nah ini dia Ini pipa stainless nya ya teman-teman ya Cuman dia belum dipasang Plus nanti di depan juga Dia akan ditambahin winglet ya Disini Dia akan dipasang winglet Untuk perlengkapan eksterior yang lain Untuk ditampilan depan Ini spion Spion Ini bando Tinggal pemasangan aja ya teman-teman Mudah-mudahan hari ini Oh Alugoro Di bando juga ada alugoronya ya Ini cover AC yang di atas Yang di pelafon ya Ini cover untuk Untuk pintu ya ini ya covernya ya Oh ini tiang bando Ini tiang bando nih teman-teman Nah ini cover tiang bando Sorry bukan pintu Mudah-mudahan hari ini bisa terkondisikan lah ya Jadi itu yang bisa saya informasikan Di pagi hari ini di video kedua Panggadong Oficial ya Untuk progres MTI RMH004 Di tanggal 1 Agustus 2023 Nanti kita lanjut lagi di video ketiga teman-teman Karena di video keempat nanti mungkin Saya bisa lanjut lagi di sore ya Untuk di pagi ini Saya hanya bisa menyajikan 3 video untuk kalian Oke teman-teman Thank you Tetap stay tune di Panggadong Oficial Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton